Tunggu ya Oke selamat siang Sobat IDX Kita dari Bursafik Indonesia secara rutin mengadakan tanya IDX setiap sebulan sekali ya teman-teman ya Nah tadi ini kita kedatangan tanggung spesial dari MNC Sekuritas Ada Mas Thomas Halo Halo Saya dari Kautsar dari Bursafik Indonesia Nah kita berdua mau menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar investasi di saham Tentang pasar modal atau teman-teman lainnya yang pengen tau gimana caranya buka account Kita bisa tanya disini gitu Nah ada dua pertanyaan nih yang udah masuk dari teman-teman dari Sobat IDX Yang pertama itu terkait dengan udah buka akun online tapi Oh iya ini dia nih dari Mijil Gam Blok D Tempatku kan gak ada perusahaan sekuritas Kalau buka rekeningnya bisa sistem online gak gitu Nah terus yang kedua dari RD Daus Di IDX ada data list SMI atau Small Freedom Enterprise Apa saja yang melantai di bursa untuk kepentingan skripsi ada datanya gak gitu Nah yang pertama nih mungkin lebih cocok dijawab sama Mas Thomas nih ya Karena terkait dengan bisa gak buka sistem online padahal di daerahnya gak punya perusahaan sekuritas Jadi untuk yang tidak ada perusahaan MSC sekuritas atau terutama MSC sekuritas ya di daerah kalian Sekarang kita tuh udah ada namanya sistem pembukaan akun online secara online Melalui website kami di www.mncsekuritas.id Nanti disana ada proses opening account tinggal di klik aja pilih Kemudian nanti tinggal diikutin aja pembukaan akunnya mudah aja Kalau misalnya masih gak ngerti nih Aduh masih bingung nih karena belum terbiasa Nah ada Instagram kita juga nih di MSC sekuritas Di follow aja nanti boleh tanya-tanya langsung sama adminnya Jadi mereka akan stand by untuk bantuin kalian Membukaan akun dipandu dari awal sampai akhir Sampai setelah isinya lengkap kemudian mesti ngapain Jadi langsung aja sekarang di follow nanti ya Ada Whatsapp juga gak mas? Whatsapp di Whatsapp kita di admin kita ada sih di website Jadi nanti langsung chat ke admin kita juga boleh Kalau kan langsung aja start di Instagram Ya di Instagram sih lebih enak sih Di DM aja langsung adminnya dengan senang hati admin pasti akan ngedewa Karena waktu teman sekarang tuh biasanya sukanya chatting aja gitu kan Dibandingin email lintar lama Iya email lama Oke sip Berarti udah jelas ya teman-teman ya Bisa langsung diakses via social media atau website-nya MSC Untuk pertanyaan kedua nih dari RD Daus Ada gak data terkait dengan data perusahaan small medium enterprise gitu ya Kalau misalkan di bursa itu sebetulnya udah agak beda ya pengertian small medium enterprise dibandingkan dengan kementerian UKM dan kreatif Nah itu kalau misalkan kita mengkelopokannya itu dari indeks gitu Kita punya namanya indeks Pevindo 25 sama small medium small mid cap gitu ya small mid cap Nah kalau misalkan Pevindo 25 itu kita membatasinya berdasarkan aset Jadi kalau misalkan perusahaannya itu di bawah 10 triliun maka itu masuk ke dalam perusahaan yang SME Seperti small medium enterprise Nah itu dilihat dari aset Kalau misalkan kita juga punya indeks namanya small mid cap Nah small mid cap itu kita ngebatasinnya dari market cap gitu ya dari nilai kapitalisasi pasar Kalau misalkan perusahaan itu di bawah 50 triliun nah itu kita masuk ke dalam 1 sama 50 triliun itu masuk ke dalam small mid market cap gitu Jadi sebetulnya gak ada kategorisasi resmi di gursa efek Indonesia ini perusahaannya SME atau apa Cuma kita bisa melihat dari 2 pendekatan Yang pertama bisa dari aset itu dilihat dari perusahaan Pevindo 25 Tapi kalau dari pendekatannya market cap itu bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks small mid cap Nah for your information aja SME ini baru kita rilis bulan Desember 2017 nih Jadi masih relatif baru Jadi kalau teman-teman butuh informasinya bisa akses melalui website IGX Di situ ada semuanya informasi sahamnya apa aja, metodologi pemilihannya gimana Supaya teman-teman juga bisa tambah pengetahuan gitu Ada pertanyaan lagi gak nih dari teman-teman yang bergabung nih di dalam stories ini Ini ada di Melian Tamuti Ini pertanyaannya lebih kemas Gak besar kayaknya yang bisa jawab Mana nih? Tanya tentang insider trading Apa nih? Saya gak ada Kayaknya baru-baru pokoknya Jadi sejauh manakah perkembangan yang dilakukan dalam menangani dugaan adanya insider trading Wah, insider trading Oke, insider trading Kalau di Pursa Efek Indonesia itu kita punya divisi pengawasan ya Kalau bahasa kerennya bahasa Inggrisnya itu surveillance gitu Jadi mereka itu bertugas untuk mengetahui perdagangan atau transaksi bursa yang abnormal Abnormalnya itu seperti apa sih? Misalkan Kalau misalkan perdagangannya hanya dikuasai oleh sekelintir pihak nih Padahal nilai transaksinya besar gitu Jadi kita bisa sebut aja perdagangannya di perdagangan semu gitu ya Nah itu kita bisa detect Terus kalau misalkan ada yang mau memanipulasi harga gitu Kita juga bisa detect Nah kalau misalkan insider trading Itu agak susah karena mungkin dari informasi ya gitu Jadi ada apa namanya Dari informasi orang dalam Bagaimana kita bisa mengetahuinya Yang melalui pengaduan gitu Jadi kita juga bekerjasama dengan OJK OJK juga punya link untuk pengaduan penyalahgunaan informasi Dan juga Bursa Pek Indonesia Jadi teman-teman kalau misalkan tahu Ada isu nih ada insider trading Ada orang yang berperilaku atas adanya informasi dalam Boleh langsung diadukan ke OJK Kalau misalkan ada hotlinenya Mungkin teman-teman bisa lihat di website OJK Bisa juga melalui call center IDX gitu Ada lagi Belum ada ya Ini dari Rosa Ginyo Kapan pengumuman emiten yang bermasalah Oke jadi pengumuman emiten yang bermasalah ini agak sensitif juga ya Tapi kita mau ada rencana untuk mengadakan notasi khusus nih di website Bursa Jadinya nanti kita kasih tanda Atau kasih informasi lah ke teman-teman Ke sobat IDX Mana emiten yang misalnya mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan gitu Atau misalkan ada tidak memiliki pendapatan gitu Atau misalkan ada emitennya apa sorry ekuitasnya negatif Nah itu kita kasih tanda Jadi supaya Ini kita juga bergerak disambil dengan OJK Supaya investor-investor Khususnya investor retail Yang istilahnya gak punya waktu lah ya Karena teman-teman nih pada kerja Tapi juga investasi Jadi punya waktu sedikit sekali untuk mengakses laporan keuangan Atau ketepukan informasi yang ada di bursa Nah itu kita bisa bantu dengan mencantumkan notasi khusus nih Kepada emiten-emiten yang tadi bermasalah gitu Kuot-unquot bermasalah gitu ya Nah dan itu juga kita bekerjasama dengan beberapa sekuritas Yang mau menjadi pain apa yang mendukung kami untuk menjalankan valid project ini Nah itu nanti di sistem online trading teman-teman Itu juga bisa ada notasi khususnya Jadi nanti mungkin diharapkan oncing tahun depan Januari 2019 Nanti teman-teman bisa lihat di website kami untuk notasi khusus tersebut Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati untuk memilih saham-saham mana yang diinvestasikan Ya di MSC Service juga bisa alas tau sih Udah ya? Udah ya? Udah ya Oh iya di UMA ya Ya betul Biasanya kita informasikan juga saham-saham mana yang masuk ke UMA Jadi bisa terinformasi juga sih untuk mengaktifkan Ya betul Ini ada pertanyaan lagi nih Ardian Madi Ardian Madi Hai kakak-kakak Mau tanya apa sih tipsnya biar investasi kita maksimal? Oke Wah ini dari mas Thomas ya Oke Biar investasi maksimal Di MSC Securities itu ada yang namanya program nabung saham Kita sebutnya produknya itu gemesin Gemesin itu singkatan dari gemar menabung saham Indonesia Beli kelasnya nih Ya Oke Nah Kok bisa sih dengan nabung saham bisa maksimal? Ya karena untuk terutama kalau misalnya kita orang-orang pemula Kita ketika beli saham itu kita gak pernah tau Saham yang pertama kita beli itu harganya lagi mahal Atau lagi tinggi atau lagi rendah Nah syukur-syukur emang lagi rendah Kalau misalnya ketika lagi tinggi Apa yang terjadi ketika besoknya turun? Tentunya kita kadang merasa cukup Apa ya ketika ada penurunan harga itu Apalagi untuk yang belum terbiasa melihat namanya Portofolio negatif atau investasinya negatif Itu jadi kita dengan cara nabung saham Artinya kita melakukan diversifikasi risiko Nah diversifikasi risiko kita cicil setiap bulan Misalnya kita punya uang 100 ribu per bulan Kita belikan setiap bulannya rutin menabung 100 ribu 100 ribu, 100 ribu Jadi ketika harga mau di atas ataupun di bawah Kita akan terus dapat harganya Kemudian nanti ketika harganya itu di setiap pembelian itu Nanti akan berlaku namanya rata-rata Jadi ketika nanti di rata-rata nanti ketika harga turun Pasti harga modal kita akan ikut turun Mengikuti harga market saat ini berapa gitu loh Nah itu salah satu pengendalian risiko juga nih Untuk teman-teman yang masih awal Belum pernah sama sekali tahu tentang saham Itu cara yang paling mudah dan paling aman Untuk teman-teman mulai Nah startnya juga murah kita di Google Basin ini Starting 100 ribu Dengan 100 ribu teman-teman udah bisa langsung beli saham Sekaligus kita sekarang ada bundling nih Bundlingnya itu ada namanya gemesin plus Jadi berinvestasi sekaligus proteksi Proteksi startingnya murah 10 ribu rupiah saja itu sudah berlaku untuk masa cover 1 tahun Untuk jumlah nominal proteksinya itu 10 juta Jadi investasi plus proteksi Udah kombinasi yang sangat baik sekali Untuk teman-teman Kurang lebih itu tipsnya ya Kalau yang non-perform yang lebih baik Jadi selain investasi kita juga dapat proteksi gitu ya mas ya Ini ada pertanyaan nih dari Jibagus Kebetulan nanya nih Mas mau nanya MSI sekuritas ada cabangnya nggak di Denpasar gitu Mungkin bisa sekalian ada berapa Di Denpasar kita ada Nanti akan kita follow up Nanti chat ini ya Direct message ya untuk alamatnya ya Di Denpasar ada kita Oh ini ada juga nih yang seru nih Kayaknya Ica Tesa Mau nanya dong di MSI Trit bakal ada virtual trade gitu nggak ya Nanti kita akan informasikan juga untuk teman-teman Jadi biar bisa tahu transaksi di Indonesia efek ya Nanti akan kita jamri ya oleh admin Terus Terus Ini ada nanya tentang saham juga nih Ini Garu dan saham juga Ada saham benar itu lebih mahal daripada Garu Which stocks today perform more? Yes Ini ada rekomendasi sama hari ini Kalau kita nggak bisa ngasih rekomendasi MNC yang paling cocok Oke Which stocks today perform more? Kalau yang saya lihat belakangan itu Terutama dari November ya November itu infrastruktur dan properti itu Lagi lumayan membaik Mungkin Apa efek laporan keuangan juga ya di akhir tahun Kemudian mudah-mudahan Mudah-mudahan ya 2017 kita window dressing sangat baik Mudah-mudahan di dunia luang 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 juga mendapatkan window dressing Terus sampai ke January efek Jadi Beberapa yang saya Saya watchlist adalah Sektor infrastruktur Dengan perusahaan-perusahaan BUMN nya Properti Humpung masih murah-murah semua tuh Terutama perumahan-perumahan yang daerah Tanggerang tuh Sama perbankan Nah perbankan ini biasanya jagoannya akhir tahun lah Perkeuangan bagus Terus Kinerja meningkat Laba-laba bersihnya naik Sahamnya juga masih naik Jadi Tiga sektor ini bisa diperhatikan juga sih Pilih 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 saham ya Pilih pilih saham ya Oh iya Karena hari ini adalah tanggal 12 bulan 12 Hari belanja online Harbolnas Di sini kita MSCQ12 juga mau ikutan untuk Harbolnas Ya Tapi kalau sekarang Untuk khusus yang teman-teman tadi udah tanya di Instagram IDX Jadi Kami ada bagi-bagi hadiah Yang pertama Ini voucher senilai 100 ribu rupiah Untuk ngopi di Bear X Bull 100 ribu rupiah Nanti pemenangnya akan diumumkan Di social media MSC ya Kalau diumumkan Wah ini udah ada nih Namanya Namanya Oke Untuk Ardian Made Ya Dapatkan Voucher 100 ribu rupiah Dari Bear X Bull Ngopi-ngopi Langsung DM ya Nanti silahkan Direct message Ke adminnya MSC sekuritas ya Untuk Informasi Apa Pemenangnya Ya Congratulations untuk Ardian Made Oke Ada pertanyaan lainnya Masih Ini mau nanya apa ini IPO nih Ada info IP kah? IPO kah? Untuk besok Oke Ya masih ada ya Jadi masih ada nanti IPO sampai tahun Dan beberapa IPO lagi Misalnya nanti finalnya nanti kalau sudah ada di pengumuman Pasti akan kita kasih tau Resmi dari urusan Cuman Clownya sih masih ada Jadi ya Kita ini Tahun ini lumayan banyak ya Jadi kita sudah Ada berapa? 58 ya? 58 ya? 58 ya? 58 ya? 56 Hari ini 56 Jadi nanti masih ada lagi Sampai akhir tahun Terus Ada lagi TCPI Oh bisa buka akun gemesinnya dimanakah? Oh iya Oke dari Lin Limba ya? Lin Limba Bisa buka akun gemesinnya dimanakah? Syaratnya apa aja? Buka akun gemesin tadi bisa ada dua Satu via online Satu lagi mau datang ke kantor cabang juga bisa atau kantor pusat Syaratnya gampang KTP NPP Kalau punya, kalau mahasiswa Kartu mahasiswa Dan terakhir Fotocopy cover Alaman depan buku tabungan kalian Cukup itu aja Submit Kemudian isi pembukaan akun Kemudian Untuk gemesin Ini Saya sedikit cerita ya Untuk nabung saham itu Kita Ada satu form yang harus diisi Simple aja Nanti Teman-teman harus menentukan Yang harus ditentukan itu biasa Satu Teman-teman mau nabungnya Nominalnya berapa? Starting 100 ribu Dan kelipatan 100 ribu Kedua Teman-teman mau di Gemesin ini Sistemnya di auto debit Jadinya Teman-teman udah gak usah lagi Lakan beli beli lagi Jadi cuman Tugasin teman-teman Cuma satu Tinggal store aja bulanan Atau kalau tidak Punya nominan tertentu Langsung di store aja Nanti selesai Nanti tinggal di auto debit Tentukan saham apa yang dibeli Nanti Tentukan saham apa yang dibeli Teman-teman Setelah menentukan tanggal Setiap tanggal berapa Di auto debitnya Tentukan juga nih Saham apa aja yang mau dibeli Nanti kalau misalnya Teman-teman Masih Kayaknya Aduh saya gak tau nih Saham apa Nanti bisa diskusi juga nih Sama admin kita Di social media Kira-kira Saham apa yang cocok Dengan modal sekian Itu apa Nanti bisa diskusi lebih jauh lagi Di social media Ini sekalian nih Tentangga Mesir Bisa gak ganti saham Sebelum jatuh tempo Menabungnya Oke Mungkin di tengah-tengah Bisa diganti saham Oke Pertanyaannya mungkin Sebenarnya ganti saham itu Kita gak anjurkan Kenapa? Karena Investasi saham itu kan Gak bisa pendek Gak pendek ya Sebenarnya kita gak sarankan Tapi kalau emang Pengen banget Ngubah Itu sebenarnya bisa Ada namanya Form perubahan data Nanti Kita perlu tangan-tangannya Si nasabah tersebut Untuk Menginstruksikan Oh ya ini Saya melakukan perubahan data Eh Perubahan Tagungan Apa? Menjadi apa? Saham apa Kemudian nominalnya berapa Ataupun itu Nanti ada perubahan ya Ada formnya Nanti bisa ya Bisa Oke Ini lanjut lagi nih Mungkin dari kita yang jawab Pak Mark Wanandi ya Mau tanya Dimana atau bagaimana Caranya kita bisa tahu Saham yang pernah Stock split Nah kita punya Namanya Teach me ya Itu akan memberikan Mereka punya data-data lengkap Tentang pasar modal Bapak bisa dapatkan disitu Tinggal datang aja Ke Teach me Di Bursa Fik Indonesia Lantai 1 ya Lantai 1 tower 2 gitu Atau bisa juga melalui Sosial medianya Teach me Atau email Nanti ada di websitenya Nah disitu Bapak bisa tahu Minta aja List saham-saham Yang pernah melakukan Stock split itu Siapa aja gitu Dan banyak banget Saham-saham lainnya Ya di website Kita sebenarnya Kalau misalkan Bapak pengen melihat Pengumumannya Pengumuman Stock split Itu ada di website Bursa Fik Indonesia Di bagian Menunya pengumuman Nanti ada Terkait dengan emiten Bapak bisa lihat Setelah aja Codenya namanya Stock split Nanti disitu Banyak banget pengumuman Tapi kan Itu Bapak harus melihat Pengumuman satu-satu ya Kalau misalkan Pengen datanya lengkap Bapak bisa juga Mengunjungi Teach me Untuk minta data rekapannya Itu mungkin lagi menggunakan Bapak Oke Selanjutnya Ini ada yang seru nih Dari Belinda Underscore Ria 15 Yang mana yang harus Didahulukan Investasi atau asuransi Nah Ini Kalau di MSI Securitas Teman-teman itu Bisa investasi Sekaligus Berasuransi Jadi Ini adalah Merupakan satu Paket investasi Yang lengkap Untuk teman-teman Jadi Yang mana harus Dihalukan Semua-semuanya Dua-duanya harus Jalan bareng nih Karena Percuma kalau kita investasi doang Tapi kita tidak terproteksi Jadinya Percuma investasi kita Nanti malah jadi Buat biaya Biaya asuransi Apa Biaya berobat kita Dan segala macemnya Jadi Asuransi Itu adalah Untuk Melindungi Kita yang Pasti Namanya kita Orang pasti tidak Luput dari Namanya resiko Resikonya itu apa Ya kesehatan Ya jiwa dan segala macemnya Kemudian kalau asuransi Kalau investasi Ini untuk Mendapatkan Di masa depan Nilai-nilai tertentu Untuk yang nanti Bisa kita pakai Untuk Misalnya Mau untuk masa tua Atau untuk nanti Misalnya kita punya tujuan tertentu Untuk yang akan kita pakai Misalnya Kalau ada yang mau naik haji Atau kemudian ada yang mau Beli rumah Atau mau kebutuhan nikah Atau apapun itu Nah Dengan MSI sekuritas Startingnya murah banget Anak-anak muda Bisa dari sekarang Mulai berinvestasi Sekaligus berasuransi Starting Rp100.000 untuk investasinya Untuk asuransinya Starting cuma Rp10.000 Rp100.000 ini per bulan Rp10.000 per tahun Rp10.000 per tahun Nanti per bulan Tidak sampai Rp1.000 lah Ini parkir di bulan saja Tidak cukup lah Jadi Saya pastikan ini Murah banget lah Dari uang-uang OP teman-teman Ya Uang OP teman-teman Ya Rp110.000 Thank you loh Ini Belinda Ria Ini lanjutannya Dari Li-in-Liba Mau info reksadana MNC yang syariah Jadi Untuk Li-in-Liba MNC memang ada dua Jadi ada MSI sekuritas Itu Ibaratnya ini Pedagang saham lah ya Kalau MNC aset Manajemen ini yang Pedagang reksadana Jadi kami berbeda Untuk Nanti Mungkin Bisa Kita Reformasikan Untuk Ke MNC aset Manajemen Supaya nanti Biar lebih tahu lah Supaya nanti Lebih jelas Untuk dalam Ada Ada juga Websitenya Untuk beli Reksadana Sip Oke Ini pas banget nih Kalau mau buat rekening efek yang syariah itu MNC sekuritas punya enggak? Oh punya banget MNC sekuritas syariah Jadi Nanti Ada aplikasinya juga Yang syariah Terutama Teman-teman Yang nanti Misalnya Tidak mau Apa Investasinya Yang tidak mengenuhi limbah Nah disini kita udah kasih Aplikasinya Saham-saham apa aja Yang Sudah Tidak ada limbahnya Atau bisnisnya tidak ada limbahnya Anda Start- ahh Ini Rp100.000 Untuk membuka akun Hari ini Promosi Oke Wah ini Lagi Oh ini Halikatultra 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 Untuk nabung saham Saham apa saja Yang sebaiknya kita koleksi Yang teruji waktu Tidak Sanglum signifikan Luar biasa Sebaik yang teruji waktu Tidak turun signifikan luar biasa Susah banget ya Karena untuk pemula sering terjebak Dalam saham roller coaster gorengan Ada saran analisa sederhana Banyak banget gampang ini Kalau misalnya Saran analisa sederhananya gini Saya ambil contoh ya Warren Buffet Warren Buffet itu Tahun 60an sekian Itu dia baru Pertama kali dia beli saham Dia beli sahamnya itu adalah Apa namanya Saham Coca-Cola Padahal tahun 60an sekian itu Saham-saham perusahaan dotcom Yang lagi booming Alasannya apa sih Si Warren Buffet belinya itu malah perusahaan Coca-Cola Simpelnya gini aja Ini si Warren Buffet ini Nyebutnya namanya foolish theory Cara orang bodoh memilih saham Dia pilihnya gampang Orang Amerika itu Hobinya adalah minumnya minum soda Nah kemudian yang kedua Dia lihat perusahaan soda yang sudah gua bagi apa Coca-Cola Eh dia belilah saham Coca-Cola Nah teman-teman juga sama nih Bisa pakai cara Warren Buffet Beli saham Yang ada di sekarang ini Misalnya Teman-teman lihat nih Di sekitar kita banyak Teman-teman misalnya ada kuliahan Terus ngekos Tangga-tangga tua Yang pasti di caranya sembah instan lah ya Nah kewarung banyak tuh Yang instan-instan ya Nah itu bisa dibeli sahamnya Terus ada lagi Misalnya suka belanja di mall Itu banyak tuh produk yang sudah IPO Nah nanti teman-teman bisa beli Itu murah-murah banget 100 ribu ada kembaliannya Antriannya panjang Itu pasti tidak lekang oleh waktu Betul Kira-kira di instan lekang oleh waktu gak ya Semua orang di Indonesia suka ya Sampai kemana ke negara di Afrika itu Yang katanya suka banget Sama instan kita Oh iya memang aja Jadi selama itu masih diproduksi Dan di warung-warung masih banyak Iya betul Pasti ya Tidak lekang oleh waktu lah Tidak lekang oleh waktu ya Ada lagi Masih ada hadiah lagi gak nih buat teman-teman yang baca nih Iya nih Masih ada berapa lagi ya Oh masih banyak ya Jadi Silahkan pertanyaan Silahkan pertanyaan Kalian Mau tanya dong apa bedanya MSI sekretes dengan sekretes lain Apa ya MSI sekretes ada saya lah Sekretes lain gak ada saya Kita akan hadiah juga disini Nih Pak Nugroho Wisnu ya Pembukaan rekening saham gimana Apa langsung ke BI Atau bisa melalui online Tadi di depan-depan udah Diterangkan dengan Mas Thomas Bisa Sekarang sudah Pakai online aja Terus kalau misalnya For your information Kalau buka rekening saham tuh gak di BI Tapi di perusahaan sekuritas Perusahaan sekuritas contohnya kayak NNC Atau perusahaan sekuritas lain Yang ada di Nanti Bapak bisa lihat listnya di website Di Budapet Indonesia Gitu Kalau gini Kalau saya mau tanya Kalau perusahaan bagian dividen yang sangat besar Apakah tidak berpengaruh Pada prospek perusahaan ke depan Bagi dividen yang susah Justru bagus Jadi apa Pertanyaan nih Bagaimana Kalau bagian dividen yang sangat besar Apakah tidak berpengaruh Pada prospek perusahaan ke depan Bagi dividen yang besar Bagaimana prospek pengaruh ke depannya Ini malah bagus dong Dividen yang besar Artinya dia kan punya keuntungan Keuntungan gede Betul Punya keuntungan gede Artinya perusahaannya ini Mencetak laba banyak Dan dia mau bagi-bagi kita Malah untung Yang sayang itu adalah Kalau kita tidak punya sahamnya Ya betul Ini memang kalau misalkan perusahaan bagi dividen itu Pasti sudah melalui serangkaian proses persetujuan Pemegang saham gitu Jadi tidak mungkin dia mau Berapa persen dia makan labanya Untuk bagi dividen Tidak juga Pasti dia sudah punya rencana-rencana jangka panjang Jangka menengah Dan itu bisa kita lihat tuh Kalau misalkan dia ternyata ada dividen Payout ratio Nah itu teman-teman bisa lihat Kalau misalkan perbandingan dari laba Dividen yang dibagikan Dibandingkan dengan laba itu Sangat besar Nah itu baru hati-hati Tapi biasanya Tidak di atas 50% gitu Jadi masih ada porsi dari laba Yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut Terekspansi Jadi jangan takut Malah justru Kalau misalkan Ada perusahaan yang bagi dividen Wah itu berarti dia sangat menghargai Para investornya gitu Jadi selain bisa dapat return dari kenaikan harga saham Teman-teman juga bisa dapat dari dividen Sip Malah itu mungkin bisa jadi Apa namanya Acuan teman-teman Misalnya mau beli saham apa ya Untuk ditabung Lihat aja Sekarang sudah ada yang namanya Kemarin tahun ini Bursa itu meluncurkan Apa yang dividen Oh iya Indeks Kita punya indeks I-Dividen 20 Jadi bursa sudah Mengelompokkan 20 perusahaan Yang rajin Tiga tahun terakhir Dia bagi dividen Dia masuk ke dalam indeks tersebut Nah itu bisa dilihat tuh Listnya Di-googling boleh Dilihat Nah kira-kira yang masih Itu udah ditabungin aja Minimal itu setahun sekali Atau setahun dua kali Ini bagi dividen pasti Udah Itu THR-nya kita semua kan Itu kita sebutin Kalau dividen itu kita sebutin Biasanya THR-nya investor lah Dan buat teman-teman yang Lagi ikut program Yuna Bung Saham Atau investasi jangka panjang Dividen itu Pertiing banget Pertiing banget Karena kita kan gak merealisasikan Keuntungan dari kenaikan harga Tapi kita bisa dapet Saham-saham yang ngasih dividen Jadi Seenggaknya kita bisa Bayar uang fakir dari dividen Itu oke banget Bisa ngopi dari dividen Oke banget Tanpa harus kehilangan Nilai saham yang kita investasikan Gitu Itu dia Tambahan tips Tambahan tips Oke Ada hadiah lagi nih Live Oke Kali ini Untuk penanyaan terbaik Persembahan dari MNC Live Free Asuransi Pertanggungan Personal accident Sampai Pertanggungannya Pertahun Dikover dari Desember ini Sampai Desember 2019 Sebesar Rp 50 juta Rp 50 juta Oke Siapa pemenangnya Siapa pemenangnya Ada Liin Underscore Liba Oke tadi udah Tadi nanya nya lumayan Ada 2 kali Jadi Berinvestasi sekaligus Berasuransi Jadi Nanti saya Apa Admin akan Tanya informasi-informasi Untuk Dari Mbak Liin Oke Oke Masih ada lagi Nih ada dari Uni Underscore 21 Underscore Apakah di kantor pusat bay Ada perusahaan sekuritas Di gedung yang sama Oh ada ya Jadi saat Ini Di kantor pusat bay Ada di pusat trafik Indonesia Itu banyak sekali sekuritas Ada Teman-teman bisa langsung datang aja Bisa tanya ke security Atau direction nya Itu ada apa aja Perusahaan sekuritas Di kantor pusat Di kantor perwakilan kita Yang udah ada 30 Di seluruh Di Di kota-kota besar lah ya Di Indonesia Itu disitu pasti ada Perusahaan sekuritasnya Jadi teman-teman bisa Langsung datang Ke perusahaan sekuritas Ke kantor perwakilan Yang dekat dengan teman-teman Disitu teman-teman tinggal pilih Mana perusahaan sekuritas Yang cocok Sama teman-teman Yang gitu Terus 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 Pak Andi Underscore Pak Joloy Lebih baik Nabung saham dengan jumlah besar Di awal atau berkala Setiap bulan Untuk saham-saham lucu Saya pastikan yang kedua Pak Berkala setiap bulan Jadi Udah saya sebutkan tadi Prinsip nabung saham Jadi dengan menabung saham Kita sudah membagi Resiko kita Karena kalau misalnya Kita nabung di Apa Kita investasikan langsung di awal Kita gak akan pernah tahu Kedepan sahamnya ini Akan naik Atau akan turun Syukur-syukur naik Tapi kalau turun Apakah Si investor ini Bisa menerima Potensial loss Yang ditanggung Jadinya Takutnya nanti Biar tidurnya agak jenek ya Pak ya Jadi Kita tabungin aja per bulan Jadi misalnya Saran saya Misalnya Kalau kita punya uang Let's say Hasil bonus Atau hasil Uang lebaran Uang matalan Atau apapun itu 10 juta Anggap aja 10 jutanya ini Kita taruh aja Misalnya 10 juta ini Sudah kita alokasikan Untuk kita nabung saham Nah 10 juta ini boleh Kita transfer ke RDN Kemudian nanti Tentukan Misalnya nominalnya 1 juta per bulan Artinya kita punya waktu 10 bulan Untuk nabung saham Jadi Setiap bulannya Sistem akan narik Sebulan 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta Untuk dibelikan saham-saham Yang mau dibeli apa aja Dan di tanggal Berapa yang mau dipotong Jadi itu Simple banget Jadi Nggak usah repot-repot lagi Kita transfer Kalau emang udah ada Sebelah dana Kita transfer aja Semua RDN Sudah nggak Kepotong biaya-biaya apapun Terus juga Nanti uangnya buat investasi Jadi Is perishable Oke Oke Ayo pertanyaan Oke Pertanyaan lagi Teman-teman Oke Ini Diyah Kusuma Wewe Kalau punya NBWP Tapi sekarang udah nggak kerja Jadi full time IRT Masih perlu disertain nggak? Nggak usah bu Indah Underscore Puspita Sari Itu saham apa reksadana Yang bisa Yang bisa auto debit Saham bisa bu Digemesin Resul yang saya sebutkan Di Reksadana Reksadana Saya kurang tahu Kayaknya sepertinya ada juga Ada juga pasti ya Kalau mau buat rekening Enggak 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 Mana lagi ya Ini Buat Dari Andri Muharizal Buat ngabung saham di MNC Ada rekomendasi saham mana saja Yang bisa ditabung Yang bisa ditabung Nah Di MNC itu Kita Ada pengelompokan Saham Jadi Saham-saham di Indonesia itu kan Harganya bervariasi tuh Starting dari 50 rupiah Sampai unlimited Nah Di MNC Securitas itu mengelompokkan Jadi Kalau misalnya kita punya modal 100 ribu Sampai 100 ribu sampai 500 ribu Bukan salah Itu ada saham-saham ini Apa aja yang bisa dibeli Kemudian 500 ribu sampai Sekian 1 juta Misalnya Nah kita ada kelompokan Pilihkan saham-saham apa aja Nanti 1 juta ke atas Ada lagi sahamnya apa aja Bisa dibeliin Nah itu Mempermudah kita juga Dalam Menabung saham Jadi supaya Ini kalau saya cuma punya modal 100 ribu Mau beli apa aja Nah kita udah punya listnya tuh Saya punya uang 1 juta Mau dibeliin saham apa aja Kita juga udah punya listnya Jadi kalau teman-teman nanti Kalau misalnya pas buka Akun Nabung saham Itu di form halaman belakangnya Itu ada tuh Pilihan-pilihan sahamnya Bisa dipakai Kalau misalnya Kayaknya kelules banget Mau nabung sahamnya apa Gitu Ada setoran wajib bulanan enggak gitu ya Wajib bulanan Sebenernya bukan wajib sih Kita startingnya 100 ribuan aja Ya kita Tujuan kita nabung saham itu Awalnya kita bikin untuk Shifting aja Dari saving society Jadi investing society Jadi kita Tidak ada Beban apa-apa Untuk Ketika Ada Keterlambatan Atau apapun itu Kita enggak mengenakan beban apa-apa Sehingga ke seinvestor Ini banyak kanya Kita bangun MSG sekuritas ya Ini di daerah Cipang, Bekasi Dimana Pak Jadi gini Untuk MSG sekuritas Kita Total di Indonesia Sebenernya Indonesia itu Sudah punya 121 point of sales Tersebar dari Sabang sampai merauke Nah itu bisa ditemui nanti Di website kita tuh sih ada sih Kalau mau cek Mnc www.mncsekuritas.id Itu ada lengkap semuanya Jadi Perwakilan Baik di Perwakilan di Bursa efek daerah Maupun nanti Di kantor cabang kita Ataupun nanti Ada juga Di galer-galer Investasi kita Nah itu bisa Teman-teman datangin Kesana Untuk nanya-nanya Atau mau Buka akun Atau info apapun itu Tentang MSG sekuritas Bisa ditanya disana Total itu 121 Jadi cukup banyak sih Harusnya Bisa sampai Sekarang Itu kita punya Beberapa Kampus Perlita bangsa Kalau emang Tau daerah sana Perlita bangsa Ada di saksi daerah Oke ini agak Teknikal nih pertanyaannya Dari Mukarim Hidzi Untuk investor saham Cara menghitung Nilai valuasi saham Gimana Oke Kalau misalkan Berarti valuasi saham itu Sudah mahal atau enggak Gitu kali ya Ya paling gampang sih Yang biasa orang pakai Itu pakai PI ratio Gitu ya Kalau PI ratio market kita itu Sekitar 17 Sampai 18 kali Nah let's say Misalkan Kalau misalkan teman-teman Berpendapat Kalau misalkan di bawah itu Mungkin kemurahan Di atas itu kemurahan Itu paling simple Atau teman-teman juga bisa lihat Dari industri nya gitu Misalkan industri perbankan Rata-rata PI ratio nya berapa sih Kalau misalkan Dia di atas rata-rata Berarti udah kemahalan Atau di bawah Rata-rata berarti Sudah saatnya itu dibeli Gitu karena kemurahan Oke Paling itu aja ya Yang paling simpel untuk Mau tahu evaluasi saham Ini ada Dari Syuhada Underscore Alhidayah Saya mau nanya Untuk investor dan Trader itu kan Punya pola pikiran Berbeda dalam Menganalisa sebuah saham Betul Pertanyaannya Untuk seorang investor Bagaimana caranya Supaya saham Yang kita tabung itu Mempunyai profit Untuk jangka panjang Saham-saham apa yang cocok Untuk diinvestasikan jangka panjang Yang penting gini sih Prinsipnya ya Prinsip Untuk seorang investor jangka panjang Saya biasanya Kasih tipsnya tiga aja Simpelnya Kalau sudah hit tiga kriteria ini Sudah Tidak usah ragu-ragu Untuk beli Karena ini Secara jangka panjang Saya pastikan Perusahaan-perusahaan ini Adalah Perusahaan yang pasti Akan bertahan Untuk 20 tahun 30 tahun 50 tahun Kemudian Misalnya Teman-teman mau berapa lama Untuk diinvestasikan Apalagi Dia rajin bagi dividen Wah bener Cocok banget Itu untuk investor Nah Dia ada lagi nih Untuk seorang trader Bagaimana cara Memilih saham yang cocok Untuk trading Atau jual beli saham Dalam waktu singkat Saham-saham apa Yang cocok untuk trading ini Wah Ini panjang nih Bahannya nih Bisa sampai jam 5 Kita habis untuk market nih Nah Nanti gini Follow aja Instagramnya MSC Sekuritas Jadi nanti Kita tuh akan ada Namanya Kelas analisa Teknikal dan fundamental Nah itu lebih cocok banget tuh Kesana Jadi nanti Kita bikin sesi nya lebih panjang Tahunya juga lebih banyak Nanti Follow aja Instagram MSC Sekuritas Nanti akan di update tuh Kelasnya kapan ada Jadi kita jarang-jarang bikin kelas Sengaja supaya Memang Ini biar teman-teman Kelasnya juga agak panjang Kita bikin berapa kali pertemuan Wah Jadi biar bisa Meresapi ilmunya lah ya Karena udah online juga ya Lantai Kalau bisa belajar Gak usah datang ke kelas Jadi kita bisa pakai HP Dengerin pakai headset Biar lebih konsen Buat belajar Ya Ada aplikasinya enggak Mas untuk memantau investasi kita di MSC Sekuritas Ada Di IOS maupun di Android Kita ada keywordnya itu MNC Trade New Jadi di search aja Nanti bisa di install Oke Waktunya untuk pemenang Wah ada lagi nih pemenang Oke Kali ini Persembahan hadiah dari teman trader Atau Tetra Exchange Oke Free membership 3 bulan Oke Jadi ini Tetra Kalau buat yang belum tahu Ini adalah Aplikasi yang membantu teman-teman Stockpik Kemudian Apa Next Kalau misalnya ini kita mau beli saham ini di harga berapa Jual dari berapa Nanti langsung tahu tuh Sambil konsultasi segala macam Bisa nih di sini nih Teman-teman yang tadi pengen belajar Nah Free 3 bulan Dan Pemenangnya adalah Alei Kaltutra Alei Kaltutra Selamat untuk Alei Kaltutra Free 3 bulan membership di Tetra Exchange Alei Kaltutra Selamat 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 Oke Ada lagi nih Joe 真的是 Fitur analisis yang di miliki MSI Securitas Seperapa lengkap Ini Mau ngomong seberapa lengkap Ya saya bilang sih lengkap sih bingung nih, ngomong lengkapnya kayak gimana nih, compare to apa nih mungkin laporan keuangan, laporan keuangannya ada disitu laporan keuangan pasti ada, fundamental, technical sih, oke lengkap banget protection ada, itu pasti tangkapan bisa menggunakan buat petusan investasi mbak Diyah, tanyanya tadi yang mana sih mbak Diyah oke, sini bisa saya jawab di atas nama mbak Diyah oh, asuransi yang Rp10.000 per tahun meng-cover apa aja? oke, asuransi Rp10.000 per tahun meng-cover personal accident oke, jadi apabila si investor terkena resiko meninggal dunia kemudian meninggal dunia yang diakibatkan karena kecelakaan maka covernya akan keluar nah, jadi gini, kalau ikutan nabung saham plus asuransi jadi misalnya nabung investasi Rp100.000 per bulan plus Rp10.000 nih, apa namanya, asuransinya jadi ketika si nasabahnya ini meninggal dunia akibat kecelakaan baik kecelakaan di kendaraan bermotor, di mobil, di pesawat pun bisa atau dimanapun yang terjadi kecelakaan dan meninggal nah, asuransinya ini akan keluar nih Rp10.000.000 nah, selain itu kan Rp10.000.000 ini akan diberikan ke ahli warisnya setelah dibelikan ke ahli warisnya, tapi ada juga kan dia lagi nabung saham nih per bulan nih nah, nanti itu akan di sebagian dari uang cover asuransi itu akan untuk ditabungin sampai kontraknya selesai nih untuk si ahli warisnya, kontraknya ditabungin rekening nabung sahamnya dan sisanya nanti akan dikasihkan ke ahli waris yang ahli waris nanti dibukakan lagi dalam bentuk rekening saham oh gitu ya, jadi melanjutkan investasinya ya, semoga menjawab ya Mbak ya Fitri Ani Yuni, bisa buka rekening online nggak? bisa di www.mncsecuritas.id masih nanya tadi lagi nih Mas Supriana, kalau nabung saham secara auto debit itu berdasarkan setoran atau jumlah lot? oke, Mas Supriana, nabung saham berdasarkan jumlah setoran, kita starting Rp100.000 jadi entar Rp100.000 misalnya harga sahamnya Rp600.000 gitu kan berarti kan Rp60.000 tuh kalau beli dua lot nggak cukup kan? berarti cuma beli satu lot berarti Rp60.000 ke beli satu lot sisanya Rp40.000 setiap Rp100.000 nanti bisa buat pembelian yang selanjutnya bisa buat pembelian yang selanjutnya terus dari adilham underscore dimas S dimas lima nih apa saja faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham? tentu saja karena perdagangan gitu ya, kalau di busa Pek Indonesia itu kan ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual gitu kita pakai mekanisme namanya auksion gitu ya apa namanya misalnya? lelang berkelanjutan gitu jadi nanti kita kumpulin tuh sama orang-orang yang mau beli di harga tertentu orang-orang yang mau jual di harga tertentu kalau misalkan orangnya mau beli di harga dan orang yang mau jualnya itu harganya sama itulah yang namanya match nah pada saat match itu harganya kebentuk tentu saja kalau misalkan teman-teman bejar ekonomi kalau misalkan banyak yang jual dibandingin banyak yang beli berarti harganya kan betul turun kalau misalkan sebaliknya kalau sahamnya banyak yang beli dibandingin sama yang jual maka cenderung harganya akan naik gitu terus kenapa ketika saya mau beli saham silahkan gagal waktu itu harganya saham lagi uptrend harganya turun saham turun saham saya pun belum tetap belum kejual ya itu masalah ini ya masalah order kayaknya nih jadi kalau sahamnya naik orang ada yang mau jual gak? enggak, kayaknya orang pada yang ngol dulu ya karena orang pengen ambil yang match paling tinggi jadinya order yang masuk tuh order beli semua nah pada saat mas mau jual ini belum ada apa namanya harganya gak cocok nih harganya jadi belum dapet pasti belum ketemu ada lagi yang nanya Rosa Raru Min mau tanya binabung saham dana di RDI apakah bisa beli bisa buat beli saham ya justru buat beli saham dananya dari RDI dan berapa hari sebelum debit setor dana tabungan bulanan H-1 udah kita ini sih kita minta jadi biasanya H-1 minggu itu udah kita ingetin tuh eh tinggal satu minggu lagi nih via email kan diri minor lah ya supaya eh udah setoran udah setor belum udah setor belum gitu jadi nanti silahkan di situ bisa bisa minis satu lah ya jangan dapet nantre takutnya gak ke debit nanti terus terkait dari ini mas andrews underscore x4 bang mau nanya dong kenapa grafik obligasi masih sulit dilihat oleh masyarakat umum ini grafik obligasi harga atau yieldnya gitu ya sebenernya kalo obligasi kita kan gak exchange free traded ya jadi perdagangan itu tidak melalui mekanisme bursa tapi para trader obligasi itu wajib melaporkan ke dalam sistemnya bursa nanti akan diteruskan ke OJK sebagai reporter trader cuman kalo misalkan temen-temen pengen liat harga wajar itu kita punya anak perusahaan namanya Indonesia Bond Pricing Agensi gitu IBPA jadi temen-temen disitu bisa tau harga pergerakan harga wajar dari obligasi tertentu gitu bisa cek lagi di website nya disitu juga temen-temen bisa liat yield curve nya gitu ya ibpa.co.id ilham dimas 5 gimana caranya agar bisa auto CL ini cut loss ya di aplikasi MSI Securities nah ini juga panjang nih nanti tahun depan kita akan bikin kelas nih khusus untuk membahas ini nih kelas yang gimana caranya kita mau siap pake aplikasi di MSI itu mau cut loss atau misalnya mau pasang ada support persisannya nanti ada kelasnya nanti tetep follow terus aja instagram MSI kita nanti akan kita posting kamu tanya store tunai ke RDI apakah bisa? store tunai bisa? store tunai ke RDI bisa bisa store tunai itu berarti ke teller ya? ya ya langsung sebetulnya bang mau nanya tips aman berinvestasi bagaimana ya soalnya boleh keluar dari Bitcoin dari RUJI Bitcoin itu ya Bitcoin itu kan sebenarnya uang virtual ya virtual currency gitu kalau misalkan bandingin sama saham dulu saham itu kita ada surat berharga yang mewakili kepemilikan kita di perusahaan intinya kita ada perusahaannya nih misalkan pada saham PT paling gampang ya Indomi tadi tuh saham PT ICBP Indonesia eh Indofood Consumer Branded Product nah itu kan ada perusahaannya teman-teman juga pasti suka tuh sama mie instannya gitu kan nah itu kan ada underlyingnya tapi kalau misalkan ee Bitcoin itu kan virtual currency sebenarnya underlyingnya pun kita juga digital dan gak ada gitu jadi sebenarnya udah keliatan tuh aman sama gak amannya kalau misalkan yang aman seperti surat berharga kita itu udah jelas bahwa sebenarnya ada underlying perusahaannya kalau perusahaannya untung pasti kemungkinannya adalah harganya naik karena dia pasti akan valuasi sahamnya akan naik gitu ya kalau misalkan virtual currency tadi naik turunnya berdasarkan apa? itu berdasarkan murni spekulasi gitu jadi berdasarkan permintaan dan penawaran dari para trader-trader virtual currency jadi kalau teman-teman memang mau tau apa namanya investasi yang aman itu pasti surat berharga dan sudah ada underlying kodaknya seperti itu terus ini ada pertanyaan lagi nih dari email dan negara lebih menguntungkan investasi surat berharga atau properti atau emas gitu memang sih kalau misalkan dilihat dari statistiknya ya tapi ini masih unrealized mungkin nah itu paling tinggi kalau misalkan di apa namanya di Jakarta aja itu properti karena properti boomingnya gila-gila apalagi di Indonesia gitu cuman denger-dengar juga dari teman-teman yang emang menekunding bisnis itu itu tuh ngejualnya nih yang jadi masalah walaupun memang harganya naik booming gitu ya propertinya ada jalan tol baru tiba-tiba harganya naik besok harganya naik nah itu juga susah juga nyari penjualnya gitu nah kalau misalkan di harga saham itu tuh kita lebih liquid dibandingkan dengan properti walaupun returnnya tidak setinggi di apa namanya di properti cuman kalau misalkan teman-teman lihat data jangka panjangnya itu tuh return saham kita tuh lumayan tinggi bahkan kalau misalkan dibandingin negara-negara di lingkup ASEAN itu tuh kita lumayan tinggi selama 10 tahun terakhir gitu jadinya memang kalau misalkan dibandingin nah lebih penguntungan mana sih kalau emas pasti harganya tidak begitu menarik ya karena terima kasih terima kasih